Sepatu yang saya gunakan ini tampak terlihat seperti baru, padahal ini bukan sepatu baru, tapi sepatu lama yang mungkin sudah saya beli lebih dari 3 tahun yang lalu. Inilah kondisi sepatu saya yang dulu bulukan dengan kulit yang retak-retak. Di video kali ini, saya akan mempraktekan cara mengecat sepatu agar terlihat menjadi baru kembali. Jujur saja, saya sendiri baru tahu cat sepatu ini dari tukang sol yang mengesal sepatu ini. Dia bilang bahwa sepatunya bagus, tinggal licat saja. Nah, dari kata-kata tukang sol itulah akhirnya saya mengecat sepatu saya ini. Dan ini adalah bentuk catnya. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi jika kalian mau beli. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencuci bersih sepatu ini. Dan setelah kering, kemudian kita mengerik. Pengerikan ini dilakukan untuk membersihkan kulit-kulit sintetis yang masih ada. Agar dia menjadi polos, saya menggunakan koin untuk pengerikan sepatu ini. Setelah dikerik, kemudian bisa kita lap untuk membersihkan sisa-sisa debu kulit sintetis yang masih menempel. Setelah permukaan sepatu bersih, maka kita dapat mengecatnya menggunakan cat khusus sepatu. Usahakan cat pada bagian yang tidak terlihat dulu untuk menguji coba warnanya apakah menempel atau tidak. Apabila cat sudah menempel dengan baik, maka kita bisa coba pada bagian lainnya secara perlahan. Terima kasih telah menonton! Setelah semua permukaan sepatu tercet dengan rapi, maka kita diamkan dulu selama 15 menit. Untuk satu sepatu ini, agar hasilnya lebih bagus, maka dilakukan dua kali pengecatan. Setelah itu kita keringkan dengan cara dijemur. Setelah kering, jangan dicuci dengan air sampai dia satu minggu. Maksimal kena air satu minggu, agar cat menyerap sempurna pada serat-serat kain di sepatu. Coklat kan? Ya, dah matiin.